Oke Sobat JPKWR, lu pernah pada ngalamin nggak atau minimal pernah mendengar di kardus pada saat membeli HP itu keterangannya sebagai contoh RAM 3GB dan internal 32GB. Tapi pada saat ngebuka HPnya ya, ini sudah saya bongkar nggak bisa ngasih contoh ya, pada saat ngebuka HPnya kemudian ngecek di settingan, itu beda. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan kasus nih, kardusnya ini RAM 3GB dan internal 32GB. Di sini ternyata beda, yaitu RAMnya 2GB dan internalnya 16GB. Mungkin ada yang berpikiran, wah itu kardusnya palsu tuh, nggak bro, iminnya sama. Saya sudah ngecek sampai ke sini nih, iminnya sama dengan yang di sini. Bahkan atas-bawah. Oke, jadi gimana solusinya? Solusinya kalau untuk teknisi sudah tahu lah menggunakan UV ya, menggunakan UV tool. Tapi kalau orang-orang awam kan mungkin nggak punya alat tersebut. Jadi caranya ya kita bongkar mesin ya. HPnya kita bongkar, bodynya kita ambil ya. Terus mesinnya kita pretelin. Ya kita pretelin, tapi harus sangat hati-hati ya. Karena di sini ada kabel antena, fleksibel konektor charge dan data. Ini baterai, ini touchscreen, ini tombol volume, ini LCD gitu kan. Harus sangat hati-hati bro. Kemudian, ini kan posisi begini ya. Sebagai contoh aja ini Redmi 4A setiap HP itu ya hampir sama lah ya. Kita ambil mesinnya, kemudian kita balik. Nah, begini. Kemudian kita perhatikan nih. Kita perhatikan, ini juga sudah saya ambil ya. Pelindung mesin, pelindung IC-nya sudah saya ambil nih. Oke, biar nggak lama-lama videonya. Kemudian kita perhatikan nih. Bagian IC EMMC yang paling besar. Kita perhatikan di situ. Keterangannya, dia menggunakan Skynik ya. Skynik dengan kode berapa tuh? H9, TQ17, ABC, TBC. Nah, itu kalian ketik manual. Kemudian browsing di browser. Yang keluar berapa? Kalau yang keluar adalah sesuai dengan yang di kardus. Yaitu 3GB dan 32GB ROM. Berarti ini ada kesalahan dengan firmware-nya. Pada saat flashing ya. Pada saat software ulang. Ini ada kesalahan di firmware-nya. Solusinya gimana? Ya, solusinya bisa menggunakan UV. Di iris total ya. Di iris total kemudian diisi ulang. Tapi, kalau pada saat browsing kok keluarnya yaitu 2 per 16 sesuai dengan yang ada di settingan handphone-nya. Berarti kardusnya ini error. Terus gimana? Imeh-nya kok bisa sama? Kok ini beda? Aduh, gue nggak ngerti, bro. Gue nggak ngerti. Mungkin ada kawan-kawan di sini yang lebih paham ya. Bisa bantu saya menjelaskan. Kenapa di sini ditulis 3GB. Tapi kenyataannya bukan. Imeh-nya kok sama? Jadikan kita bingung nih. Ini kardus palsu. Tapi iminnya sama. Ya kan? Imeh-nya sama. Tapi kok kapasitas di sini beda? Ini akan bikin ini ya. Akan menjadikan kasus kalau pada saat HP-nya dijual dalam kondisi butelup. Dan yang menjual itu bukan si pemilik aslinya. Dia hanya perpatokan pada dus. Oke. Mungkin si penjual bilang, perasaan kardus kan, jual HP kondisi butelup dengan spesifikasi RAM 3GB, internal 32GB, Redmi 4A setau gua nggak ada deh yang RAM 3GB. Kalau internal ada yang 32GB. Tau lah. Oke gitu aja deh. Informasi singkat ya. Semoga membantu. Saya Mas Yan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam GBK.